assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya welcome to my youtube channel apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya jadi di video kali ini aku mau share ke teman-teman review headphone Lenovo Think Plus TH10B by the way headphone ini tuh jadi salah satu wishlist aku apalagi ada varian warna beige yang menurut aku tuh warnanya cakep banget dan harganya juga gak terlalu mahal sih ya masih di bawah 200k masih di harga 100 ribuan pokoknya harga normalnya itu 180 atau 170 ribuan kalau aku kemarin kebetulan beli si headphone ini dapet harga flash sale di tiktok shop jadi cuma 148 ribu aja so jadi aku langsung check out aja si headphone ini oke well mungkin buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih detailsnya headphone Lenovo Think Plus TH10B tonton videonya sampe selesai oke jadi ini box headphonenya sebelumnya disini aku mau liatin dapet apa aja tapi aku balikin dulu si boxnya ini jadi belakangnya ini ada keterangan spesifikasi produknya temen-temen nanti baca aja disini lengkap banget di bawahnya ada tulisan made in China jadi headphone ini dibuat di China dan ada penciri warna nah kalau yang punya aku ini warna beige oke ini aku buka boxnya jadi di dalamnya ini dapet 2 kabel 1 kabel buat charge dan 1 kabel audio buat ke laptop gitu kalau misalnya laptopnya gak ada bluetooth di bawahnya ada buku panduan ini aku baca-baca dulu sih sebelum pake ini tersedia 2 bahasa ada bahasa Inggris sama bahasa Mandarin oke nah ini dia headphone bluetoothnya dia di boxnya itu dalam keadaan terlipat ya jadi emang headphonenya itu dia bisa dilipat gitu jadi memudahkan banget sih kalau misalkan mau packing masuk ke koper gak terlalu makan tempat ya desainnya jujur lucu gemes banget aku suka banget yang warna beige ini warna style cewek bumi banget dan juga keliatannya cukup bagus juga kalau dipake buat mejeng gitu gaya-gayaan atau buat selfie dan lain-lain oh iya tersedia juga varian warna lainnya ada hitam putih pink dan beige untuk link produknya aku taruh di deskripsi kalian tinggal klik aja oke sekarang bagian casingnya material headphonenya ini kayak dari plastik gitu nah nyaringkan suaranya ini bagian kanan dan kirinya juga dikasih tanda loh tanda right sama leftnya biar gak ketuker posisinya setiap mau pake yang aku suka atasnya itu ada bantalan foamnya gitu jadi gak akan bikin sakit ke kepala kita empuk dan gak tipis-tipis amat lah ya foamnya sama juga di bagian telinganya bantalannya tebel banget gak sakit pas dipakainya empuk nyaman dan ukurannya pas meng-cover bentuk di telinga kita bagian atas luarnya ini ada tulisan mereknya Lenovo Think Plus tenang aja ukuran kepalanya ini bisa di adjust ya panjang pendeknya tinggal ditarik aja dan sesuaikan deh dengan ukuran kepala masing-masing kira-kira ukuran maksimal panjangnya sampai segini oke sekarang kita next ke bagian tombol di headphone-nya yang ada di bagian telinga kiri maaf video utamanya ini blur dan gak fokus ini aku input pake foto yang lebih jelas aja oke ini ada tombol power terus ada volume minus sama plus dan tombol untuk pencet last song atau next song gitu dan atasnya itu jeda cara nyalainnya tinggal geser aja tombol powernya sampai lampunya nyala kayak gini di sampingnya itu ada dua port yaitu yang bentuk pipih untuk nge-charge dan yang bulat itu untuk aux audio interface terus yang paling kecil itu si mikrofonnya cara pakenya pas di kepala kita dan sesuaikan panjang pendeknya abis itu kita nyalain deh bluetooth di hp kita oh ya untuk nama bluetoothnya ini ting plus ya oke ini udah aktif terus juga ini keliatan ya kondisi baterainya bisa dilihat ada berapa persen lagi well kita next ke reviewnya oke untuk headphone lenovo ini menurut aku dia suaranya lumayan ngebass dan ngebassnya itu soft banget kayak lagi dengerin musik di dalam mobil gitu jadi bener-bener kayak menikmati momen banget dan sama sekali gak noise dari luar jadi suara dari luar tuh gak masuk ke headphone-nya sama sekali gak bocor suara dari luar jadi kita tetep fokus ngedengerin suara yang ada di headphone aja ini menurut aku cocok banget sih untuk dengerin musik pastinya untuk ngerjain tugas jujur sih kalau aku ngerjain tugas dari semasa aku kuliah aku harus sambil ngemusik gitu loh biar aku tambah semangat nyanyi-nyanyian sepuasnya ataupun dipake untuk kayak jalan-jalan dan juga yang aku suka tadi udah aku bahas headphone ini tuh awet baterainya ini 300mAh ini aku pake dari awal beli sampe 1 minggu masih 90% aku pake kadang 1 jam sekali pokoknya kalau hitungan sampe lobet sih ini kayaknya kena beberapa minggu ya parah sih awet banget baterainya semoga sih ini awetnya lama yang jadi gak pas baru aja terahku update kalau misalnya udah setahunan kali ya dan ngecharge-nya juga gak masalah gak terlalu lama juga oke sih desainnya juga super cakep seperti yang aku bilang warna style cewek bumi pecinta warna krem mocha kaki wajib nih punya si headphone ini cocok banget sih buat gegayaan atau OOTD gitu lucu banget ya kalau aku sendiri sih ini biasa pake headphone-nya mungkin kayak 1 jam gitu cuman kalau lewat kayak 2 jam sampai 3 jam itu aku udah lepas karena agak pengang karena emang gak bagus juga ya kalau misalkan kita pake lama-lama jadi takutnya gak baik buat telinga final result-nya menurut aku ini recommend banget guys ini pertama harganya yang affordable dan untuk kualitasnya juga cukup oke oh ya untuk headphone ini tenang aja dia garansi selama 12 bulan oke jadi itu dia review dari headphone Lenovo Think Plus TH10B semoga kalian suka semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian thanks for watching jangan lupa untuk like this video jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk rekomendasi video lainnya dan jangan lupa untuk subscribe youtube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax